Saya tidak tahu persis apa yang dikatakan, tapi kami melihatnya bahwa pertemuan semangat kami itu bagus. Para tokoh politik bertemu, berinteraksi, berkomunikasi, selatan kami, karena masyarakat butuh suasana politik yang sejuknya. Walaupun pilihnya berbeda, tapi bukan berarti kita masih berusaha. Kan kompetisi ini kan kompetisi kebaikan, jadi kalau antar tokoh itu bisa bertemu, saling bertukar pikiran, itu kan baik bagi bangsa ini. Jadi rasanya lebih ke arah tangan. Dan saya mendengar dari beliau-beliau bidang wakil juga pertemuannya positif, saling memahami. Mas Ayu juga mengatakan kami sudah ada di polisi pembahan, dan kerjasama itu tidak harus dalam bentuk bersama-sama di pemilu. Tapi kan juga nanti bisa bersama-sama di pemerintah, satunya dari patrib, satunya dari patrib, atau kan pemilu ini kan ada, mungkin akan ada dua putaran. Karena kita semua berharap yang maju itu tidak hanya tiga talon, tapi bisa empat talon, kalau empat talon akan lebih baik, dan mungkin akan ada putaran di beliau, maka itu siapa tahu. Dan itu terbuka kondisi apapun. Kalau itu sejak bulan Februari, tanggal 14, ketika kita tanah tangan pihak koalisi, dan memang yang orang kepengen kan kelihatannya kita ini seperti resah petak. Tapi Alhamdulillah, bahkan semakin kita berinteraksi dengan pihak lain, semakin banyak tekanan, semakin banyak godaan itu, membuktikan selama ini kita makin solid. Dan kan katanya agak orang beragama itu, jangan gue merasa beriman sebelum di goda kan gitu. Jadi Alhamdulillah, dengan segala macam godaan, iman untuk berkoalisi cukup kuat lagi. Pak Bu Nasdem sendiri, Pak, tidak ada kewakiran ini koalisi bisa menjaga. Nah, kemarin lagi soal AIS sudah kerempuan, sementara elit demokrasi itu sudah mencuri, pengen lihat. Menurut saya, menurut saya ini memang kita harus jadi penganggalan. Seolah-olah begitu bertemu, langsung bertang. Bertemu, langsung kawin gitu ya. Bertemu itu, orang-orang menikah saja kan ketemu, kenalan, saling lihat, mungkin pacaran, lama kan gitu ya. Masuk urusan politik kan yang bertemu sekali, langsung kawin itu terganggu. Jadi, memang kita masih mulai mendewasakan proses politik kita. Sekali lagi, saya malah katakan di media, otan lalu itu kan bagus nanti kalau Pak Ayo ketemu Pak Prabowo, Pak Prabowo ketemu Pak Anies gitu ya. Kemudian Pak Anies ketemu Pak Jokowi, barangkali gitu. Pak Jokowi-Jodoh ketemu Pak SBY atau Mega ketemu Pak SBY itu kan baik. Dan kemarin kan kita baca kan, trader tweetnya Pak SBY kan. Itu saya kira harapan baik itu. Bahwa memang sebaiknya para tokoh-tokoh bangsa itu saling bersaraturannya. Pak, cukup? Pak! Terima kasih.